Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Moho A, Part 60 B.W.E.H.W.A.H.W.E. Hancur Lebur Wajah Sumabing sudah berubah hitam membersih sepasang matanya memancar jalan seperti serigala yang kesetanan Tanyanya lagi, katakan tidak saking kesakitan Ciutong menjadi membandel, tidak suaranya serak lirih Nekat, dan Bagus koma tanpa kepalang tanggung telapak tangan Sumabing mengepluk batok kepala musuh bebu yutan ini Sambil menjerit seram Ciutong terkapar di tanah, badannya hancur lebur menjadi bergedal Engkoh ring, aku, aku terlalu girang, sungguh tidak nyana, dua butir air matu mengalir membasai pipinya Dia menangis saking gembira, adik ang, segala persoalan nanti kita bicarakan lagi Sekarang aku harus menemukan loh Cugi tanpa Memperdulikan istrinya lagi dia terus berlari keluar gelanggang pertempuran Sumabing sudah menjelajah keempat penjuru di mana dia lalu dan melihat anak buah musuh semua dibunuhnya tanpa ampun Sekonyong dua sebuah bayangan memapak datang dan berseru gugup Sumabing, lekas ikut aku Sebenarnya Sumabing sudah bersiaga hendak menyerang serta mendengar suara orang sedikit melengak Dia tarik kembal satu tenaganya, bentuk tubuh orang ini memang sangat dikenalnya Waktu pertama kali dirinya menerjang masuk ke dalam barisan Im Yang Ngo Heng Tin tempoh hari Justru laki dua berwajah kuning seperti berpenyakitan ini juga pernah muncul Hanya wajahnya saja sedikit pun tidak terkesan dalam sanubarinya Untuk apa dia minta dirinya mengikuti dia? Demikian singkat dan membatin Laki dua berwajah kuning itu sudah melesat sejauh peluhan tombak Gerakan tubuhnya ternyata sedemikian lincah dan tangkas sekali Maka tanpa ayal segera Sumabing angkat kaki mengejar dengan kencang Sekejap matuk kemudian mereka tiba di luar hutan pohon BWE Sekali berkelebat bayangan laki dua berwajah kuning itu lantas menghilang entah kemana Di dalam hutan sebelah sana terdengar angin pukulan yang membumbung tinggi Debu dan kerikil bergulung ke tengah angkasa Sumabing melihat keganjilan ini dan mulai waspada Diam dua dengan langkah ringan dia maju mendekat memasuki hutan Tampak seorang laki dua kekar berjambang bauk tengah bertempur sengit di keroyok dua perempuan Sumabing heran dan terperanjat karena kedua perempuan itu bukan lain adalah bibinya Ong Fong Jui dan Tio Kersiok Mengandala wekang dan kepandayan Ong Fong Jui dan Tio Kersiok ternyata tidak mampu merobohkan laki dua berwok itu Malah mereka lebih banyak menjaga diri daripada menyerang Sekilas Tio Kersiok melirik melihat kehadiran Sumabing Segera dia berseru kejut Sumabing kau itu Ong Fong Jui juga tergetar kaget mendengar seruan Tio Kersiok itu Sehingga gerak-geriknya menjadi sedikit lamban Sepasang mace laki dua berwok itu memancarkan siar aneh dan ketakutan Menggunakan peluang ini segera dia melesat terbang melarikan diri Cegat dia, teriak Ong Fong Jui keras dan gugup namun gerak tubuh laki dua berwok itu ternyata secepat kilat hanya sekali berkelebat saja lantas hilang Waktu Sumabing sadar dan memburu dengan kencang sekaligus dia berlari sejauh ratusan tombak namun bayangan orang sudah tidak terlihat lagi Di lain saat Ong Fong Jui dan Tio Kersiok juga sudah mengejar tiba Kata Ong Fong Jui juga getun, kalau tahu begini, siang dua aku harus sudah menggunakan racun Siapakah dia sebenarnya tanya Sumabing heran dan tak mengerti dia itu loh Cugi, sahut Ong Fong Jui gemes Berubah air muka Sumabing sambil menggerung keras kakinya sudah melangkah Anak Bing, cegah Ong Fong Jui sambil menggape, kau takkan dapat mengejar dia Alat rahasia BWE HWA HWE tersebar di mana dua, jalan gelap dan jebakan malang melintang di sana sini Sambil mengertak gigi Sumabing berkata, masa bisa kita harus membiarkan dia lolos tentu tidak Namun kita harus menghadapinya dengan perhitungan yang masak Sampai di sini tiba dua Tio Kersiok menyela bicara, bukankah kau, kau, sudah, ya, aku terjebak dalam barisan dan tertawan oleh musuh Akhirnya aku terpukul masuk ke dalam jurang, semua itu kita sudah tahu Oh, kalian tahu dari mana kita dikisiki seorang lelaki yang tidak diketahui namanya Sumabing Garuk Dua kepala penuh tanda tanya, apa mungkin Mohing Siancu tidak mati dan menyampaikan pesannya itu Maka tanyanya gelisah, yang mengisiki kalian itu seorang perempuan bukan, seorang laki dua berwajah kuning Kau kenal dia Sumabing menjeleng kepala Bayangan Gohiancu seperti sangat dikenalnya itu terbayang dalam benaknya dia semakin heran Bukankah orang itu pula tadi yang memancingnya ke tempaya ini Tapi bukankah dia seorang pangcu dari BWHWH ini benar dua Membuat orang susah menduga dan sulit dimengerti Agaknya Ong Fong Jui ingin cepat dua mengetahui pengalaman Sumabing Desaknya, coba ceritakan pengalamanmu Bel, akangan ini untung aku tidak mati Terbanting di dalam jurang ialah di luar dugaan aku bertemu dengan seseorang Seorang-orang macam apakah itu di ala raja iblis seratus muka yang menolong jiwaku di mana sekarang Pek Bin Moong itu berada tanyati oleh siok berlinang air mata Sumabing menjawab tenang, sudah meiti Apa mati? Kau yang membunuhnya, bentak Tio Kehsyok beringas bukan? Dia mati bunuh diri, agaknya Tio Kehsyok tidak puas sebelum dapat menuntut balas sejak kematian suhengnya si gewe asian jin Maka desaknya sambil mengerut kening titik koma sumabingka sendiri tahu betapa jahat dan kejam sepak terjang raja iblis ini mengapa kau biarkan dia membunuh diri Hektometer, aku paham sekarang, karena dia telah menolong jiwamu bukan? Bunuh diri? Dapatkah dipercaya nona Tio? Jangan kau terangsang oleh emosi Kalau kau berada di dalam kedudukan seperti aku, pasti kau sendiri juga tidak tega turun tangan Ketahuilah dia sendiri juga menjadi alat orang lain Setelah menunaikan tugasnya dia dibokong dan dicelakai sehingga matanya buta dan kedua kakinya cacat Dimanakah jenazahnya di dalam jurang di belakang panggung hukuman dalam markas besar BWAHWAHWE? Nona bisa pergi ke sana membuktikan sendiri sudah pasti aku mesti ke sana Geram Tio ke siok menggigit gigi akan ku hancurkan dan ku buang kemana dua anggota tubuhnya Pangkal mula dari semua Permusuhan ini aku jonya adalah loh cugi Sedang para anak buah BWAHWAHWE itu cuma pelaksana saja setelah pertempuran kali ini Demikian selah Ong Feng Jui, boleh dikata pihak BWAHWA HWS sudah hancur luluh dan porak peronda Bangunan gedung markas besar yang megah itu sudah terbakar habis Pertempuran juga sampai titik penghabisan Namun masih terdengar beberapa kali jerit dan seruan yang mengerikan Tiba dua sebuah bayangan orang kecil bundar dan teromok melayang dan nihiluncur Tiba teriaknya keras, buyung, sungguh besar dan panjang jiwamu Si pendatang ini bukan lain adalah si maling bintang si bantuan Suma bing terperanjat, serunya, ciam pual, kau, he he, kau heran kenapa aku si maling tua tidak hancur meledak Bukan itu hanya jebakan saja, chai hai sudah mendapat tahu dari peringatan foa chu giok Dan sekarang sudah terbukti foa chu giok Selah Ong Feng Ji kau bertemu dengan dia ya Dia muncul dengan bentuk racun di racun Sekejap saja sampai tak sempat untuk bicara barang sekejap jua ai Semoga dia tidak mengecewakan pengorbanan cici ria si maling bintang si bantuan Dan menggapai kepada Suma bing dan berkata, buyung, mari ikut lohu menunaikan tugas penting Tugas penting ikut saja tidak akan salah, kalau ada omongan nanti kita bicarakan lagi Koma tengah berkata mendadak dia ingat sesuatu lalu sambungnya lagi Si maling bintang ini kiranya tidak mengecewakan hidupnya Jual beli kami ini ternyata paling lancar Kalau Ong Fiyak Jui dan Tio Khesiok mengunjuk rasa girang Sebaliknya Suma bing garuk dua kepala keheranan Setelah mi rogoh dua saku di dalam bajunya Si maling bintang angsurkan kedua tangan kehadapan Ong Fong Jui serta Katanya, daun giyok ungu ini harap tolong disampaikan kepada Yit Hucu Ketua Gobi Pei Lalu dia angsurkan sebuah benda lain kepada Tio Khesiok Katanya, kipas pualam ini kembali kepada pemiliknya lagi Tio Khesiok menerima dengan kedua tangannya sambil memberi hormat Ujarnya, terima kasih ciampu si maling tua mengangkat alisnya yang sudah memutih Serunya, ah, kerjaan gampang saja jangan ambil dalam hati Lalu ia lempar dua jilid buku kecil ke arah Suma Bing Serunya, buyung sambutlah kayak Ui Im Chin Keng ini Suma Bing sampai terbelalak, hampir dia tidak penyaya Kalau semua ini kenyataan kata Ong Fong Jui setengah memuji Maling bintang perampok kerambulan Nama ini kiranya tidak omong kosong belaka Si maling bintang berseritawa Ujarnya, semuanya juga berkat bantuan dari dalam Suma Bing melengah heran Tanyanya, bantuan dari dalam Siapa Go Hyang Chu, laki dua muka kuning itu Kau pernah melihat bukan lagi dua orang muka kuning itu buyung Waktu sudah sangat mendesak Kalau ada urusan minta saja disampaikan Sebab kita tiada tempo untuk kembali lagi dalam waktu Suma Bing melenggang mengawasi si maling bintang Hatinya tak mengerti dan penuh tanda petanya Akhirnya si maling bintang tidak sabaran lagi Katanya, sambil membanting kaki, lekas, buyung Kalau tidak kau akan menyesal sesudah kaset Suma Bing manggut dua Lalu berpaling menghadap Ong Fong Jui katanya Bibi, harap sampaikan kepada Tit Ye Au Ang Setelah semua urusan disini selesai Dimintalah dia pimpin anak buahnya kembali ke perkampungan bumi Demikian juga para gadis pengikut Ibunda Ong Fong Jui Mengiakan lalu mengawasi si maling bintang Tanyanya, Ciam Pua sebetulnya terjadi Apalagi si maling bintang tertawa Misterius, ujarnya Kelak kalian akan tahu rahasia alam saat ini Tidak boleh dibocorkan Ciam Pua, ujar Suma Bing gelisah Loh Cugi itu sempat meloloskan diri buyung Ikut aku saja tidak akan salah Tanpa menanti jawabannya Terus seret tangan Suma Bing Lantas berlari kencang masuk ke dalam hutan Setelah belak belok ke kanan kiri Tak lama kemudian mereka Sudah keluar dari lingkungan barisan Im Yang Ngo Heng Tin Suma Bing menurut saja diseret sekian lama Dengan keheranan hatinya Risau dan gelisah seperti mencari sesuatu Si maling bintang celingukan ke sana sini Lalu katanya pasti Ke arah sini Mari sekarang Suma Bing mengintil di belakangnya Terus berlari kencang Meskipun kepandaian si maling bintang terpaut jauh Dibanding dengan Suma Bing Namun ilmu ringan tubuhnya ternyata hebat sekali Begitu dikembangkan tubuhnya melesat Bagai motor terbang sepanjang jalan Setiap kali sampai di persimpangan jalan Si maling bintang tentu membungkuk tubuh Entah memeriksa apa Waktu Seng Malami berganti pagi Mereka sudah berlari sampai ratusan li lebih Si maling bintang menunjuk sebuah kota Yang ternyata jauh di depan sana Katanya, Buyung Mari kita masuk kota Tangsel Perut dulu Bagaimana juga mereka tidak bakal dapat lari Suma Bing sendiri tidak tahu apa yang dimaksud Tidak bakal lari Dengan hampa dia mengiakan Setelah masuk kota langsung mereka Memasuki sebuah rumah makan Yang bernama Kosyulo Terus pesan makanan dan minuman Setelah meneguk secangkir Arak si maling bintang berkata Ayo garis semua Jangan melamun saja Kita harus memburu waktu Sambil makan Bertanyalah Surna Bagaimanakah kejadiannya semalam? Bing Ciam Pua Semua terjadi secara kebetulan Sebetulnya aku si maling tua Menuju ke Ngobisan Untuk memberi penjelasan Tentang penyamaran orang Atas dirimu itu Ternyata si Gundul dari Ngobit Hucu seorang yang bijaksana Dan gampang diajak bicara Kiranya dia mau memberi muka Kepada si maling itu ini Mencoret perhitungan dalam Hatinya atas dirimu itu Untuk kepentinganku Sampai Ciam Pua susah payah Wampu ucapkan terima kasih Tidak perlu Setelah aku turun gunung Ternyata Rit Hucu pimpin 30 anak muridnya Yang berkepandaian tinggi Menceburkan diri dalam kalangan Kangowo Untuk menyelidiki jejakpek bin Moong Kebetulan pihak Siow Lim Juga mendapat kabar Aran munculnya kembali Hwe Hun Ko Aihut Si murid murtad di dalam Maka di bawah pimpinan Kalau mereka hendak Membekuk murid durhaka ini Tanpa berjanji sebelumnya Dua rombongan ini Lantas bergabung Menjadi satu Sedang bibimu Dan perkampungan bumi Berturut dua Juga mendapat kisikan Dari seseorang Peristiwa Bwe Hwa Hwe Memasang jebakan Untuk melenyapkan jiwamu Juga sudah mereka ketahui Maka buru dua mereka Menyusul tiba pula Akhirnya mereka mendapat kabar Terlagi katanya Kau terjebak dan tertawan musuh Waktu mereka tengah memikirkan Kaya Bagaimana harus menolong dirimu Kebetulan rombongan Siow Lim dan Inggo Bi Telah tiba Dan paling menggirangkan Tio Ke Siok Si gadis jelita itu juga Ikut datang di bawah Petunjuk Tio Ke Siok Maka dengan mudah Mereka menerjang Masuk ke dalam barisan In yang Ngo Heng Tin Peristiwa Selanjutnya Kau sudah melihat sendiri Siapakah orang yang memberi kisikan itu Go Heng Chu dari Bwe Hwa Hwe Laki dua muka kuning itu Apa tujuannya dia membantu kita Siapa tahu pertanyaan ini Mengganjal dalam sanubari sumabing Apakah tujuan dan maksud perbuatan Go Heng Chu ini Selama ini Mo Insian Chu tidak muncul Agaknya dia mengalami bencana tutur si maling bintang lebih lanjut Laki dua muka kuning itu memberikan padaku sebuah petar rahasia Dan sebelumnya dia sudah merusak beberapa alat rahasia Sehingga dengan gampang saja aku memperoleh benda dua pusaka Yang telah dikangkangi oleh Loh Chugi Sumabing Manggut II tanpa bersuara Namun hatinya tengah membatin Entah dapat atau tidak cincin iblis dan pedang darah Kelak dapat direbut kembali Cincin iblis terang berada di tangan Loh Chugi Sedang pedang darah berada di tangan Mo Insian Chu Apalagi kalau Mo Insian Chu mengdini bencana Maka jejak pedang darah itu susah dicari Begitulah sambil makan dan bercakap dua Setelah perut merasa kenyang terus Mereka melanjutkan perjalanan lagi Saking tak tertahan Dan akhirnya Sumabing bertanya Ciam Pua sebetulnya kita ini tengah mengejar siapa-siapa lagi Kalau bukan Loh Chugi si Durjana itu Jawaban si maling bintang di luar dugaan Sumabing Tanyanya menegas Loh Chugi? Apa Ciam Pua sudah tahu kemana dia pergi? Ada orang yang menunjukkan jalan Tapi aku sendiri juga belum tahu asal usul orang ini Apa mungkin laki dua muka kuning lagi Tebakanmu betul dalam bercakap dua itu Mereka tiba di persimpangan jalan lagi Lagi dua si maling bintang membungkuk dua Dan celingukan kian kemari Sekali ini Sumabing turut memperhatikan Dan menemukan apa dua Matanya mengikuti gerak-gerik si maling bintang Yang saat itu telah berhenti di pinggir jalan Di hadapannya tampak jajaran batu yang berbentuk bunga BWE Maka tanyanya, inikah yang kau cari terhitung kau cerdik Batu besar di depan bentuk bunga BWE ini menunjukkan arahnya Mari jalan berkobar semangat Sumabing Waktu tengah hari mereka membelok menuju jalanan kecil di alas pegunungan Tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah selat kecil Di mulut selat mereka dapati lagi batu dua yang berbentuk bunga BWE Eh hanya kali ini kurang sebutir batu yang menunjukkan arah itu Kata si maling bintang dengan nada berat dan perihatin Kita sudah tiba di tempat tujuan Di dalam lembah ini Begitulah menurut petunjuk rahasia ini Rasa dendam dan sakit hati merangsang deras dalam aliran garas Sumabing Ujung bibirnya menyinggung senyum ejek yang sinis Dan di belakang senyum sinis inilah tersembunyi sifat kebuasan Dengan hawa membunuh yang sadis Betapa sudah dia mengharapkan waktu yang setian lama dinanti duakan ini Batu berserakan tak teratur di dalam mulut lembah Pohon dua besar juga tidak kurang banyaknya menambah seram selasana yang sunyi ini Setelah saling berpandangan Sumabing dan si maling bintang Mengembangkan ilmu ringan tubuh terus melesat ke dalam lembah Mendadak di hadapan sana berkelebat sebuah bayangan terus menghilang Gerak Sumabing secepat kilat Sekali loncat tubuhnya melenting keras terus menubruk tiba Agaknya kepandayan orang itu juga tidak lemah Sekali melayang lima tombak dengan mudah dicapainya terus menghilang kebalik batu Sudah tentu Sumabing tidak rela kehilangan jejak musuh Bagai bayangan setan tubuhnya melenting ke tengah udara dari ketinggian inilah Dia bergerak setengah lingkaran terus menubruk turun Di mana jarinya ditekuk dan ditutupkan melesatlah angin tusukan jarinya itu Kontan terdengar jeritan keras Bayangan itu jumpalitan dua kali terus roboh di antara himpitan batu Waktu Sumabing hinggap di atas tanah langsung dia jinjing tubuh musuh ini Sementara itu si maling bintang juga sudah menyusul tiba Kiranya bayangan itu adalah seorang pemuda berwajah halus cakap mengenakan seragam hitam yang tersulam bunga BWE di depan dadanya Gambar putih bunga BWE itu kini sudah berlepotan darah Di mana Loh Cugi sembunyi? Katakan Sumabing mengancam dengan bengisnya Tiba dua pemuda seragam hitam itu mengulur jarinya menusuk ke pelipisnya sendiri Sumabing sudah tidak keburu mencegah perbuatan yang dekat ini Si maling bintang menggeleng kepala Ujarnya agaknya kunyuk ini adalah pengawal pribadi Loh Cugi sendiri Sumabing mendengus dongkol Terus melemparkan keliena ah pemuda itu Katanya, Loh Cugi pasti sembunyi di sekitar Sini, dan pasti mereka suah bersiaga mendengar teriakan yang keras tadi Mari kita harus bergerak cepat Sepuluh tombak kemudian sebuah bayangan berkelebat menghilang lagi Begitu mengembangkan ginkang masing dua Sumabing dan si maling bintang Berloncatan gesit selincah kera di atas ujung dua batu Tanpa mengeluarkan sedikit suara, ketangkasan dan kemahiran yang menakjubkan ini benar dua harus dipuji Tatkala itu, di tengahi dinding lembah ada beberapa sorot metel Tengah mengmati Sumabing dan si maling bintang yang tengah berlari lewat Itulah sebuah gua yang besar, atau boleh dikatakan sebuah ruangan besar di dalam tanah Dikatakan ruangan karena perhiasan dan perabot dalam gua ini sedemikian mewah Mulut atau pintu ruangan ini tertutup oleh alingan batu dua runcing Jadi sebelum dekat tidak gampang dicari atau diketemukan Di tengah ruangan seorang tua ubanan mengenakan jubah panjang warna hijau Tengah duduk dengan angker di atas korsi kebesaran Kedua sampingnya berdiri tegak tidak kurang 50 anak buahnya yang paling setia Tua muda dan tinggi rendah tak teratur Seorang laki dua seragam hitam bergegas lari masuk terus berlutut di depan orang tua ubanan itu Serunya, lapor sesepuh, musuh sudah menerobos sampai dasar lembah Sudah tahu, mundur sepasang mata orang tua ubanan ini memancarkan sorot terang Yang menakutkan pandangannya menyapu seluruh para jagoannya yang berdiri tegak itu Suaranya terdengar dingin menciutkan nyali, aneh, sumabing si bocah keparat dan si maling bintang Kel bagaimana bisa mengejar sampai di sini, hanya terpaut langkah depan dan belakang Keadaan sunyi mencekam hati, tiada seorang yang bersuara menjawab Berhenti sebentar suara orang tua ubanan semakin dingin mengancam Di antara kita sendiri pasti ada pengkhianat yang menjadi matu dua musuh Sambil berkata pandangannya menyapu selidik semua hadirin Agaknya dari mereka ini ia hendak mendapatkan siapakah yang telah murtad dan mendurhakai perkumpulan Suasana sedemikian hening lelap seumpama jarum jatuh juga bisa terdengar Hampir semua orang dapat mendengarkan jalan pernapasannya masing dua Pandangan yang tajam satu per satu menatap wajah semua orang Terakhir berhenti di wajah laki dua bermuka kuning Sikap laki dua muka kuning tetap tenang tanpa berubah air mukanya Namun taurung sinar matanya mengunjuk rasa takut Perkataan orang tua ubanan sepatah demi sepatah setajam ujung golok Gou Hyang Chu, apakah kau adanya seluruh pandangan semua orang seketika tertuju ke arah laki dua muka kuning yang dipanggil Gou Hyang Chu itu Segera laki dua muka kuning menekup sebuah lututnya sambil berseru lantang Harap sesepuh suka periksa biar betul orang tua ubanan menyeringai Tanyanya tajam Gou Hyang Chu, waktu kau masuk menjadi anggota Apakah kau pernah baka sepuluh undang dua peraturan besar kita Gou Hyang Chu mengiakan Apa bunyi nomor tiga segala perintah sesepuh harus dijunjung tinggi melampaui segalanya Semua anak murid harus tunduk dan patuh akan perintah ini bagus Kalau begitu kau bereskan sendiri jiwamu Laki dua muka kuning berjingkrak berdiri sambil langkat kepala Serta mundur berapa langkah suaranya gemetar memelah diri Hamba ada melanggar pantangan apa lebih baik aku salah membunuh seratus daripada melepas seorang Ini perintah laki dua muka kuning mundur lagi beberapa langkah Dari mulut gua terdengar suara jerit kesakitan yang rendah dan berat Sebuah bayangan orang merangkak bergelimdingan masuk ke dalam Perkataannya tersenggak ditenggorokannya Lapor sesepuh, musuh belum habis ucapannya Dua bayangan orang sudah berkelebat masuk ke dalam ruangan Yang datang ini bukan lain adalah sumabing dan simaling bintang Mendadak orang tua ubanan bergegas bangun sambil menghardik keras Serang dengan sekuat tenaga seketika terdengar gerungan dan bentakan riuh rendah Angin pukulan bergulung dua menerpa ke arah pintu ruangan besar Sumabing berteriak keras, serahkan jiwa kalian, membuka langit menutup bumi jurus ketiga dari Giyok Chi Sinkang dilancarkan dengan hebatnya Gempuran yang dasyat membuat seluruh ruangan tergetar hebat sehingga terasa tergunjang ganjing Keadaan dalam ruangan sungguh sangat mengenaskan darah dan daging manusia yang cecel Dua wal beterbangan keempat panjuru Tiga puluhan musuh yang lihai dua tiada satu pun yang masih ketinggalan hidup dengan tubuh yang masih utuh Dua puluhan orang yang masih hidup juga sudah terkesima dan banyak yang terluka pula Mereka berdiri kesima bagai patung Sepasang mati Sumabing berkilat dua menyapu pandang keempat penjuru dia mencari jejak loh Cugi Serang koma tiba dua orang tua ubanan itu memberi abadua lagi Puluhan jago dua yang masih hidup itu setelah melengak dan tertegun terus rempak menyerbu ke arah pintu Terdengar si maling bintang berseru gelisah, buyung, anjing tua ubanan itulah tergerak hati Sumabing Kedua tangan dipentang dan bergerak sebat sekali sambil melesat masuk ke dalam Dimana terdengar jeritan dan teriakan puluhan orang telah melayang jiwanya di tangan Sumabing Mendadak terdengar sebuah suara berkata Loh Cugi menyerahlah saja tanpa merasa Sumabing terhenyak di tempatnya Orang yang membuka mulut ini bukan lain adalah Goh yang cu yang berwajah kuning itu Pada saat dia terlongong inilah orang tua ubanan bergerak turun tangan sekali Raih dia cengkram tengkuk laki dua muka kuning lantas mundur mepet ke dinding Sementara itu, si maling bintang tengah berkelahi dengan sengit melawan anak buah BWEHW AHWE Baru sekarang Sumabing dibikin terang segalanya Matanya mendelik besar menatap orang tua ubanan itu Kesisnya, Loh Cugi, hari akhirmu sudah tiba Gunakanlah darahmu untuk menebus dosa duamu Orang tua ubanan perdengarkan gelak tawa yang menusuk telinga Di tengah tawanya, pelan dua dia tanggalkan kedok di mukanya Tampaklah sebuah muka pertengahan umur yang cakep namun mengandung kekejaman yang sadis Tidak salah dia bukan lain adalah sesepu BWEHW AHWE Loh Cugi adanya Wajah Sumabing membesi hitam mengandung hawa membunuh yang tebal menekutkan Matanya memancarkan sorot kebencian yang menciutkan nyali, katanya sambil maju Setindak, Loh Cugi, kau harus pembalasan dari segala perbuatanmu Bersedia? Menerima Wajah Loh Cugi gemetar, gigitnya berkerot dua tiba-dua dia ulur jarinya menutup beberapa jalan darah di atas tubuh laki dua muka kuning Di tengah keluhan yang mengerikan terjadilah suatu keanehan Seketik air muka laki dua kuning itu berubah hebat Dalam sekejap mati saja telah berubah menjadi wajah seorang pemuda yang cakep halus Fo'ah Cugi yok teriak Sumabing kaget Tanpa merasa dia mundur beberapa langkah, mimpi juga dia tidak sangka bahwa laki dua muka kuning yang dipanggil Goh yang cu ini ternyata adalah penyamaran Fo'ah Cugi yok, rahasia TKT Kisipian lama ini kini telah terbongkar seluruhnya Terang dengan menyamar dan menyelundup ke dalam buah huah AWM Maksud Fo'ah Cugi yok adalah hendak membantu usaha Sumabing Apakah perbuatan inilah yang dia katakan kepada Tong Ping dengan istilah kerja bakti yang mengandung arti demi kesejahteraan masyarakat? Sementara itu pertempuran di pintu besar sana sudah selesai, si maling bintang dengan mudah telah membereskan semua musuh duanya Mendadak Fo'ah Cugi yok tertawa hambar dan berteriak serak, cihu, lekas turun tangan, jangan pedulikan aku Cugi yok Ujar Sumabing penuh haru, kenapa kau harus menyiksa diri bola mateloh Cugi berputar, mendadak dia menggembor keras, keparat Sambutlah sambil bersuara dia angkat tubuh Fo'ah Cugi yok terus dilempar ke arah Sumabing Terpaksa Sumabing ulur tangan untuk menyambuti tubuh adik iparnya ini Menggunakan peluang inilah cepait dua loh Cugi menekan alat rahasia di dinam Belakangnya terus menyelingap masuk dan menghilang Dari samping si maling bintang memburu tiba merebut tubuh Fo'ah Cugi Oke sambil berkata, berikan padaku Fo'ah Cugi yok berteriak tertekan Jangan kejar, tunggulah di mulut lembah Sumabing lepas tangan terus melenting keluar gua secepat kilat dia berlari dua menuju ke mulut selat Dimana dia mencari sebuah tempat untuk menyembunyikan diri dan menanti dengan sabar dan waspada Lahirnya dia berlaku tenang, namun hati kecilnya bergejolak keras Betulkah loh Cugi bakal muncul di mulut selat ini seperti yang dikatakan Fo'ah Cugi yok tadi? Apa mungkin ruang batu itu hanya mempunyai sebuah jalan rahasia yang menembus keluar di mulut selat ini? Kalau kali ini sampai dia merat dan melarikan diri lagi, untuk mencarinya lagi pasti sulit dan berabeh Sekonyong dua, jantung Sumabing berdetak semakin keras Sebuah batu besar yang terletak lima tombak dari tempat persembunyiannya itu Tiba dua bergerak dua terus pelan dua menggeser ke samping Munculah sebuah lubang kecil kira dua lima kaki persegi Dari dalam melesat keluar bayangan seseorang Bayangan ini bukan lain adalah loh Cugi adanya Begitu keluar dari dalam lubang baru saja dia celingukan dan hendak bergerak Tiba dua Sumabing sudah bangkit menyerbu sambil memibentak lantang Loh Cugi sudah lama cuan mudamu menunggu kau di sini Loh Cugi berjingkrak kaget dan tersurat mundur Wajahnya berubah ketakutan Namun matanya memancarkan sorot kebencian yang meluap dua Tokoh lihai yang pernah menduduki kursi tertinggi di angkaum persilatan Dengan sebutan tokoh silat nomor satu di seluruh jagad pada Pertandingan kedua di puncak Hoasan Kini mulai ketakutan seperti anjing kepepecang mengkeret mencawat ekor Sementara itu Sumabing sudah melejit tiba di hadapan loh Cugi untuk mencegah dia melarikan diri Sekelebatan wajah loh Cugi berubah ungu membeku Tanpa mengeluarkan suara lagi Kedua tangannya diangkat terus nendorong ke depan Sinar merah yang mencorong terang kontan meluncur ke depan Sekali serangan ini dia sudah himpun seluruh kekuatan Kiyu Yang Sinkeng yang sudah dilatihnya sempurna Sumabing melompat mundur setombak lebih Menyingkir dari serangan dasyat Matanya dengan tajam mengawasi gerak-gerik musuh Begitu serangannya mengenal tempat kosong Loh Cugi lantas meloncat mundur sekuatnya ke belakang Lari kemana, hal ini sudah menjadi dugaan Sumabing Maka siang dua dia sudah siaga bagai gerakan setan Gantayangan Sumabing berputar terus melejit ke arah musuh jurus bintang Menggeser jumpalitan terus diberondong keluar secepat hilat Dalam gebrak keras lawan keras ini Loh Cugi tersurut mundur lima langkah Tanpa memberi hati, pukulan Sumabing merangsak dengan derasnya secara berantai Seketika terbitlah angin lesus yang membumbung tinggi ke tengah angkasa Di bawah rangsakan Sumabing yang keras dan hebat ini Loh Cugi menjadi mati kutu dan tak mampu lagi balas menyerang Saking bernafsu, sekaligus Sumabing lancarkan 10 jurus 48 pukulan Saking kewalahan akhirnya terpaksa Loh Cugi menggunakan cincin iblis yang direbutnya dari Sumabing tempoh hari Seperti diketahui cincin iblis adalah benda pusaka yang jarang digunakan milik lemsia Betapa kuat dan hebat perbawa sorot sinarnya yang mencorong terang Dalam jarak 3 tombak ketajaman dan keampuhan sorot sinarnya tidak Kalah oleh sebarangan senjata tajam Mengandar kekuatan latihan Loh Cugi sudah tentu perbawanya lain dari yang lain Sumabing juga sudah kerahkan seluruh kekuatan Giyok Cisin Kang Untuk berkutat pertempuran sengit berebut antara mati dan hidup terbentang di alam pegunungan yang semak belukar Betapa hebat dan seru pertempuran ini cukup mengejutkan marga satwa di hutan sekelilingnya Kedua belah pihak telah kerahkan setaker tenaga masing dua tipu lawan tipu Licik lawan licik, setiap jurus tipu serangan mereka mengandung kekuatan dasyat yang mematikan 50 jurus 100 jurus dan 200 jurus Kemudian pancaran sinar cincin iblis Loh Cugi semakin guram maklumlah dalam memergunakan cincin iblis Sebagai alat senjata harus mengerahkan hawa murni sebagai landasan kekuatannya Kekuatan dan perbawa sinar cincin iblis ini tergantung dari panjang dan kerasnya tenaga murni si pemakai Sekejap meter 50 jurus telah berlalu lagi serangan suma Bing bukan lemah malah semakin gencar dan semangat sebaliknya Loh Cugi semakin payah dan terdesak terus sampai kempas-kempis Terima kasih